oke halo lagi sorry oke halo balik lagi dengan saya disini nah hari ini kita akan memberikan konten redforce sesuai dengan yang kita bilang dan kita udah bisa apa ya menguasai satu circuit dan juga udah mempelajari beberapa circuit juga dan ini hasilnya nanti yang kalian lihat dan ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan dulu sebelum kalian melihat videonya yang pertama tidak aku sangka ya tiga lap yang aku lakukan di circuit ini itu bisa memakan waktu hingga sampai 20 menit lebih hanya tiga lap doang gila karena apa circuitnya panjang banget dan aku nggak sadar kalau itu durasinya bisa sampai 20 menit karena terlalu lama dan saya paham betul minat-minat tontonannya itu maksudnya durasi tontonannya itu juga enggak panjang-panjang banget makanya akhirnya saya singkat jadi 10 menit itu alasan pertamanya ya kenapa enggak sampai selesai untuk matchnya terus yang kedua untuk urusan redforce setelah aku coba dan mainkan beberapa hal yang yang mesti aku harus sampaikan walaupun ini mungkin terlambat harusnya di 2020 aku sampaikan ini dan aku mainkan juga tapi karena aku baru main juga game ini satu hal yang aku pelajari dari redforce dia bener-bener standar pabrik full walaupun disetting seperti apapun ditandai dengan apa yang paling kelihatan itu di bagian rasio gigi 6 nya rasio gigi 6 itu kopong nggak ada isinya sama seperti kalau kita beli dari dialer motor itu gigi 6 nggak bisa dibejek sama sekali biasanya itu maksimal di gigi 5 nya terus yang kedua untuk redforce sendiri ini kalau kalian yang main FPP itu dijamin auto pegel mata bukan karena FPP nya tapi karena disitu entah kenapa ya main MotoGP mode FPP itu nggak bikin pegel mata ketimbang yang main redforce itu yang kolamin terus beberapa poin yang aku dapetin juga di redforce itu dia itu punya tipikal sirkut-sirkut itu yang panjang banget dan ada juga sirkut F1 yang dimasukin di dalam redforce ini seperti makau itu makau itu sirkutnya itu untuk F1 nih setauku itu buat F1 bukan buat motor gitu loh dimasukkan ke sana makau yang pakai yang digunakan untuk motor itu ada sendiri tapi dimasukkan disitu mungkin tantangan tersendiri tapi anehnya Phillip Island masuk dalam kategori redforce gitu loh Phillip Island itu sirkut resmi yang ada di Australia tapi masuk di redforce itu juga aku nggak paham karena itu pendek sirkutnya pendek dan nggak memakan waktu lama dan juga ada beberapa perbedaan yang lain-lain Oke biar enggak berlama-lama ke kalian bisa lihat sendiri hasil daripada latihanku dalam satu hari dalam video kali ini dan juga nanti itu bakalan ada beberapa penjelasan-penjelasan yang akan aku sampaikan kalau aku memberikan konten redforce ini ya guys ya jadi sorry banget kalau misalkan ini telat banget selamat menikmati pertandingannya enjoy selamat menikmati 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 selamat menikmati